Sementara itu, Kuasa Hukum Richard Eliezer, Rony Talapesi menyesalkan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencabut pelindungan terhadap penara pidana kasus pembunuhan perencana Brigadi Joshua, Richard Eliezer atau Baradai. Pecabutan ini dilakukan setelah LPSK mengklaim tidak diberitahu mengenai wawancara Eliezer dengan sebuah stasiun televisi. Saya mewakili tim penasihat hukum sangat menyesalkan dan menyayangkan keputusan LPSK hari ini yang menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Menurut saya, keputusan ini tidak cukup bijaksana dan merugikan terpunuhinya hak hukum dari Eliezer. Yang kedua, tidak benar apa yang dikatakan oleh LPSK bahwa Richard Eliezer melanggar perjanjian pada poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persepertujuan LPSK. Karena sebelum diadakan wawancara Hamin 1 sudah dikirimkan surat untuk mendapatkan perizinan kepada pihak-pihak yang berwenang termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan. Dalam hal ini, saya sebagai penasihat hukum saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak yang berwenang dan juga kepada LPSK. Saya menelpon langsung kepada salah satu komisioner, Wakil Ketua LPSK terkait dengan akan diadakannya wawancara dengan Richard Eliezer. Yang disampaikan oleh pihak LPSK adalah silakan saja asal yang bersangkutan atau Richard Eliezer setuju. Terima kasih telah menonton!